Hai ini kita mulai dari kimangnya Mas Bagong Tato sahabat-sahabat semua kemudian ini Bugen ville Singapura cukup besar-besar memang memang untuk bahan yang disediakan sama Mas Bagong itu ukurannya cuma memang besar-besar sekali XL XL itu kemudian ini ada dolar mangkok yang disambung sama IPC cukup bagus juga ini berjajar rapi ini masalah harga bisa hubungi Mas Bagong langsung aja kemudian selanjutnya ini di sebelah sini itu masih banyak kalau ini masih ke barisan IPC yang disambung sama dolar mangkok ya cukup bagus cukup berhasil dengan meliukan meliukannya yang cukup menggoda iman itu sosoknya Mas Bagong Tato sedang menyiram bonsai-bonsainya ini saya tertarik sama ini ada jeruk kinket jeruk kinket yang cukup bagus ya bisa dilihat sahabat-sahabat semua jeruk kinket ini jeruk kinket untuk sebesar ini umurnya sudah mungkin bisa puluhan tahun ini untuk jeruk kinket ini jeruk kinket yang memang kok sangat kumet sekali untuk pertumbuhannya kemudian masih banyak lagi ini hoki 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 bagus ini kemudian ini ini santang jumbo yang ini ini besar sekali ini saya pikir ini watang tak taunya memang ini santang jumbo kemudian untuk yang ini ini saya kira waru lokal gak taunya meliuk-liuk ini waru India bahan waru India ini sebesar paha orang diwasa jadi mantap sekali ini kalau dijadikan konsep kemudian ini santang dengan yang mengekspos akar kemudian ini lagi santang jumbo ini juga sebesar paha orang diwasa ini sebesar paha saya ini cukup besar cukup jumbo ini kalau yang yang berniat bisa langsung oke langsung saja kita nanti ngobrol sama Mas Bakong yang punya setan ini Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama Bang Sampo Bowo yang punya channel resort channel Ewan Katron kali ini Bang Sampo ini ada di Boyolali tempatnya di Resto Kebun Anggur yang di sini sedang mengatakan event yaitu pameran bonsai untuk pamlok lah lokal atau regional tapi untuk pesertanya itu sekelas nasional bisa disimpan di video-video tadi yang Bang Sampo sudah saya tayangkan kemudian untuk kali ini karena hujan ini Bang Sampo sedikit ngobrol sama yang punya stat yaitu Mas Bagong Tato Mas Bagong Tato dari Sargen itu sedikit kita ngobrol mengenai bahan-bahan bonsai beliau yang kebetulan tadi video-video udah saya buat kemudian untuk ngobrol lebih lanjutnya itu nanti kita korek-korek kita obok-obok di dalam mengenai stan Mas Bagong Tato ini oke Assalamualaikum Mas Bagong ya ini begini Mas Bagong ya Pak auto kegiatan event kali ini ini gimana untuk penghujung lah kalau penghujung ya alfardulillah banyak kalau masalah barang kita siapkan bahan-bahan yang prospek maupun barang yang jadi di setan usaha kita siapkan untuk pemula yang kolektor kita siapkan kemudian lagi nih Mas Bagong saya sangat terkejut sekali ini tadi saya mengira itu wacang lah untuk videokan tadi saja saya buat nanti kita tinggal deskripsi aja si wacang ini bahan yang besar lah itu saya rasa untuk saya ini udah besar sekali karena saya menatap sancang itu kecil-kecil itu didapat dari mana Mas Bagong? kalau sancang besar itu didapat dari Klaten itu ada empat barangnya cuma yang tiga udah udah laku tapi yang lebih bagus ada di setan Cusa Boyolali kemudian lagi nih Mas Bagong untuk Waru India Waru India ini saya merasa tadi saya pikir juga waru lokal saya sendiri juga itu besar sekali itu itu didapat dari mana kalau itu dari tempat ukir ya berarti dari kota ukir Jepara seperti itu kaosnya Mas Bagong ini itu sama yang dipakai sama freki bonsai itu tuh income lah kita ngobrolin yang agak kedalam dikit masalah untuk ini hari keberapa Mas Bagong ini hari kalau nggak salah hari ke lima lima atau enam lima kemudian kita ngoreng lebih dalam untuk sedikit pemasukan Alhamdulillah kalau masalah pemasukan adalah sedikitnya cuma buat makan cukup lah buat seneng-seneng cukup buat happy jadi sudah ada barang yang song out sudah ada ya Alhamdulillah sudah oke jadi demikian sahabat-sahabat semua mengenai saya sedikit mengoreng-koreng atau mengobok-obok setan dari galerinya Mas Bagong Tato yang kebetulan paling dekat ini sama tempat sekretariat dan barangnya cukup bagus-bagus dan harganya cukup bersama-sama pecinta bonsai itu tidak terlalu mahal oke demikian Mas Bagong terima kasih atas waktunya terima kasih Pak selamat-sama oke demikian sahabat-sahabat semua sedikit saya mengoreng-koreng atau mengobok-obok setan Mas Bagong yang deket dengan kantor sekretariatnya di pameran ini kurang lebihnya saya menoap bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye